Ekonomi hijau atau Green Economy didefinisikan sebagai kondisi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Melansir dari United Nations Environment Program, dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Investasi hijau ini perlu diaktifkan dan didukung melalui pengeluaran publik yang ditargetkan dalam regulasi reformasi kebijakan dan perubahan perpajakan. Gagasan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tapi menciptakan fokus baru pada ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, pekerjaan dan keterampilan, serta hasil sosial dan lingkungan yang positif di seluruh Asia Pasifik. Harapannya, penerapan ekonomi hijau atau green economy ini dapat berperan terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta efisiensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Konsumsi dan produksi berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan proses produksi dan praktik konsumsi untuk mengurangi konsumsi sumber daya, produksi limbah, dan emisi dalam kehidupan. Sedangkan, efisiensi sumber daya mengacu pada cara-cara di mana sumber daya dipergunakan untuk memberikan nilai kepada masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan, serta emisi dan limbah yang dihasilkan per unit produk atau layanan. Ekonomi hijau memberikan pendekatan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus utama pada investasi, lapangan kerja, dan keterampilan. Tiga langkah yang dilakukan untuk menerapkan ekonomi hijau saat ini adalah melakukan pendekatan melalui forum regional, subregional, dan nasional, mendemonstrasikan pendekatan ekonomi hijau dengan fokus utama pada akses terhadap keuangan hijau, teknologi, dan investasi. Dan mendukung negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi makro untuk melakukan proses transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan transformasi ekonomi hijau secara inklusif dan berkelanjutan. Strategi pembangunan rendah karbon diusung menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau. Strategi pembangunan rendah karbon akan disinergikan lebih lanjut dengan kebijakan pengembangan ekonomi baru, yaitu revitalisasi industri, ekonomi hijau digital, dan berbagai kebijakan lain yang saling terkait dan mendukung. Harapannya, transformasi ke ekonomi hijau ini tidak hanya mendorong Indonesia bisa keluar dari middle income trap, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sejalan dengan arah menuju visi Indonesia emas. Meski demikian, tantangan transformasi ke ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon tidaklah mudah serta menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, untuk mencapai target NDC 2030 saja, yang berkomitmen mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton karbon dioksida, diperkirakan dana yang dibutuhkan di sekitar Rp 3.461 triliun atau setara dengan Rp 266,2 triliun per tahunnya. Jumlah ini secara berkala terus dikalibrasi secara cermat sesuai dengan yang termuat dalam kerangka Ekonomi Makro Indonesia 2023. Kebijakan fiskal saat ini juga telah diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau, misalnya dengan memberi insentif perpajakan untuk pengembangan energi baru terbarukan dan teknologi bersih.